Halo apa kabar rekan-rekan saudaraku dimanapun berada saya yang berada di kawasan kota baru Purwokerto ya kawasan kota baru Purwokerto adalah kawasan ini ini nama jalannya adalah jalan Bung Karno kenapa disini kawasan kota baru karena di kawasan ini akan dibangun kota Purwokerto yang baru sebenarnya kota Purwokerto itu di depan itu gedung Rita Supermall di depannya adalah alun-alun kota Purwokerto dan ini sebenarnya lokasinya berada di tengah-tengah Purwokerto tapi ini sekarang sedang dibangun untuk kota baru mungkin disini adalah kawasan pemerintahan dan kawasan keramaian nantinya nah di depan itu adalah Menara Trate atau Menara Pandang Purwokerto itu tinggi Menara Trate itu kurang lebih 117 meter ini kalau mau melihat Purwokerto dari ketinggian ini bisa melihat kesini tuh di atas itu bisa melihat Purwokerto ya ke segala penjuru itu namanya Menara Trate atau Menara Pandang Purwokerto kota Purwokerto tingginya 117 meter tuh gedung-gedung sudah mulai dibangun tuh ini juga tuh tuh ini ditutup ditutup seng semua ya ini tuh banyak yang masuk ya jadi di kawasan ini jalan Bung Karno ini berada di tengah-tengah Purwokerto sebenarnya nah sedang kawasan ini sedang penataan untuk kota kota baru Purwokerto ya mungkin disini nanti ada pusat keramaian pusat mungkin pusat-pusat pertokohan atau pusat-pusat pemerintahan nanti disini tuh disana juga itu disana itu adalah apa namanya pusat-pusat jajanan atau kuliner center itu disana itu itu udah ada jadi kalau rekan-rekan mau makan-makan atau apa itu disitu ya ini masih bentuk sawah-sawah ya tapi udah dipatok-patokin itu ya itu belakang itu tuh tuh bangunan-bangunan lagi dibikin atau buat gedung apa ya tapi katanya sini kota baru Purwokerto lah tuh tuh dan dibikin bangun-bangun ya ini namanya jalan Bung Karno ya jalan baru ini jalan Bung Karno jadi di tengah-tengah kota Purwokerto disana itu alun-alun kota Purwokerto terus ke sana itu terus ya itu menaruh saya kemarin udah ke situ ke menara Teratai ya tuh menara Teratai atau menara Pandang ya itu ada gedung-gedungnya juga tuh belum pada selesai ya gedung-gedungnya ya sini bangunan yang jelas sudah selesai ini menara Teratai atau menara Pandang kota Purwokerto dan juga pas pusat jajanan jadi kawasan ini dulunya adalah kawasan berada di tengah-tengah kota Purwokerto tapi masih dalam bentuk tanah kosong ya lahan kosong terus ini dibikin untuk kota baru Purwokerto ya ini pas di tengah-tengah kota Purwokerto persisnya ini lahan-lahan kosong ini tapi itu udah dipatok-patok ya mau dibikin bangunan-bangunan itu bangunan belakang itu sedang dibangun belum selesai ini yang di dekat menara itu udah selesai ya enggak tahu gedung apa namanya ke sini yang di seberang jalan juga ini bangunan kayaknya besar itu ke belakang sana tuh tuh kesana tuh tuh nyampe ke seberang sana tuh jadi buat rekan-rekan ya yang lama nggak pulang ke Purwokerto nih loh Purwokerto sedang penataan kota sedang bikin kota baru lokasinya masih di tengah-tengah kota Purwokerto ya kabarnya sih buat pusat pemerintahan dan pusat-pusat apa lah pokoknya di sini pokoknya kegiatan-kegiatan pemerintah nanti di sini nih kegiatan pemerintahan dan perekonomian kalau udah lihat dari alun-alun Purwokerto jaraknya nggak jauh paling sekitar nggak nyampe satu kilometer paling sekitar 500 meternah karena itu disitu tuh yang gedung itu tuh yang kelihatan sebelum jadi itu atasnya itu adalah apa Rita Supermall Rita Supermall sedangkan depan Rita Supermall adalah alun-alun kota Purwokerto paling caranya dari sini ke Rita Supermall sekitar 500 meteran kemenaranya ya kalau mau naik ke atas sana itu kalau mau naik ke atas itu harus pakai lip itu tiketnya 15.000 tuh kalau mau naik ke atas sana 117 meter tingginya pakai lip itu pintu masuknya itu nah itu depan pintu masuknya tuh pintu masuknya ke situ tuh tiketnya 15.000 kalau bisa naik sampai ke atas tuh bisa melihat seluruh kota Purwokerto dari ketinggian 117 meter ini ya kita lihat lima dua atau lima tahun ke depan ya wajah kota baru Purwokerto seperti apa Purwokerto itu adalah ibu kota Banyumas ya kalau nama kabupatenya Banyumas Purwokerto itu adalah pusat pemerintah hanya sedang ini sedang penataan untuk kawasan kota baru ya tuh yang seberang itu udah jadi tutupin seng semua itu ya karena sedang dibangun banyak bangunan-bangunannya kalau yang sebelah sini juga ada itu belakang cuma kalau yang tanah ini belum nih tapi sebelah itu udah bangunan-bangunan udah ada yang jadi ada yang belum tuh masih luas masih yang kosong belum dikerjakan oke ya begitu ya rekan-rekan saudaraku dimanapun berada ini segelumit tentang kawasan kota baru Purwokerto yang sedang dibangun dan belum selesai pembangunannya nah ini di tengah-tengah kota baru ini jalan Bung Karno ya ini juga jalannya jalan jalannya juga baru dibuat jadi ini menghubungkan antara jenderal jalan-jenderal Sudirman dengan jalan gerilnya jalan jenderal Sudirman itu yang di pusat kota yang alun-alun jalan gerilnya itu yang di sana jadi ini pusat pemerintah apa pusat pemerintahan pulau pusat kota barunya nanti diantara jenderal Sudirman dengan jalan gerilnya oke terima kasih salam berbagi salam damai kotaku kota Purwokerto kota Satria terima kasih wassalam salam berbagi selamat menikmati selamat menikmati